Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi bapak ibu guru dimanapun bapak ibu guru berada pada kesempatan kali ini izinkan kembali saya Jamil Saipul untuk dapat memberikan atau berbagi mengenai bagaimana cara agar kita dapat masuk atau mendaftar dalam komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar atau PMM langsung saja bapak ibu kita masuk ke aplikasi PMM platform Merdeka Mengajar kita klik kemudian disini setelah masuk di PMM bapak ibu bisa langsung saja masuk ke komunitas di dalam komunitas ini sudah banyak terdaftar beberapa komunitas yang digunakan ini sekali lagi saya tekankan bahwa membuat komunitas belajar ini tentunya harus menggunakan akun belajar ID dan tidak hanya itu akun belajar ID yang sudah mengakses PMM harus juga selesai pada pelatihan mandiri di bagian atau di topik kurikulum nah jika topik kurikulum ini sudah selesai sampai dengan aksi nyata dan tinggal menunggu hasil validasi maka kita sudah bisa membuat komunitas langsung saja kita masuk ke komunitas klik komunitas kemudian disini sudah muncul beberapa komunitas yang telah diikuti ataupun beberapa komunitas seluruh Indonesia kita juga bisa mencari memfilter di bagian sini nah disini di Lampung misalnya sudah beberapa komunitas jenjangnya misalnya saya pilih jenjang SD nah disini sudah banyak sekali komunitas yang pula dibuat di Lampung juga ya nah untuk membuatnya kita juga bisa berpartisipasi untuk membuat bagaimana caranya kita klik saja info lengkap nah disini pendaftaran penggerak komunitas belajar implementasi kurikulum merdeka ada beberapa tahapan pendaftaran nah disini ada batas pendaftaran penyelesaian topik kurikulum ini sebentar lagi ini tanggal 14 Oktober nah disini sudah ada tanggal batas waktunya 15 Oktober 2022 nah sekarang sudah nah ini sudah bisa mengisi formulir kita klik saja yang tahap 2 isi formulir kemudian misal kita buat komunitas praktisi sekolah dasar misal atau boleh tambahkan sekolah dasar bapak ibu sendiri ya kemudian kita lanjutkan ini lokasi lokasinya karena saya berada di Lampung pilih Lampung kemudian pilih tanggamus kabupatennya nah kemudian tuliskan fokus komunitas kegiatan yang akan dilakukan visi dan misi hingga tipe anggota yang disasar kita tuliskan saja misalnya komunitas berbagi komunitas berbagi berkolaborasi misalnya misalnya seperti ini kita klik lanjut kemudian pinjangnya ini sasarannya mau ke SD SMP atau SMK kita boleh pilih bangun tingkat itu madrasah boleh juga kita pilih misal SD SLB misalnya boleh sasarannya kita pilih semua atau mau dikhususkan untuk SD boleh saja kemudian mata pelajarannya kita klik semua misal atau pilih spesifikasi pelajaran yang memang fokus di komunitas itu ini saya contohkan saya pilih semua kemudian komunitasnya antar sekolah atau dalam sekolah saya pilih yang antar sekolah karena tidak khusus di sekolah saya misal kemudian pilih profesinya guru, kepala sekolah pengawas, tenaga kependidikan lainnya juga boleh untuk tempel tautan facebook jika bapak ibu sudah mempunyai grup di facebook ataupun akun-akun media sosial lainnya bisa dipastikan linknya disini misalnya untuk whatsapp misalnya kita cari saja misalnya telegram boleh saja misal telegramnya kita pilih seperti ini 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 seperti contoh grup misalnya bapak ibu ya kemudian kita tempelkan di telegram disini tempel masratu pilih selanjutnya nah jabatan disini kita pilih sebagai ketua misal kita klik selanjutnya nah ini daftarkan yang terakhir adalah daftarkan komunitas nah sudah bisa dilihat bapak ibu ya sudah jadi nah hanya saja mungkin fotonya belum ada kita ambil saja foto ini misalnya bapak ibu bisa sediakan saja tapi itu maksimal 1 MB formatnya JPG kemudian kita simpan nah komunitas praktisi sekolah dasar sudah selesai dibuat nah mungkin itu bapak ibu ya untuk manfaat dan lain-lainnya bapak ibu bisa di cek paling bawah itu bisa diunduh nah ini ada beberapa panduan pedaftaran penggerak komunitas belajar implementasi kurukur merdeka mengenai kriterianya kemudian tahapannya ada kemudian ada juga tentang apa itu komunitas belajar ya disini mengenai komunitas belajar bisa bapak ibu untuk di platform merdeka mengajar juga ini untuk pendaftaran sudah selesai bapak ibu tinggal memberikan informasi-informasi terkait atau pengadaan webinar dan lain-lainnya bapak ibu bisa share ini grup ini komunitas ini untuk semua baik itu melalui media sosial telegram ataupun media-media lain-lainnya mungkin yang dapat saya bagikan mudah-mudahan bermanfaat tentang cara pembuatan komunitas belajar di platform merdeka mengajar mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa jika bapak ibu menemukan komunitas ini bisa langsung untuk mengklik ikuti nah seperti ini misalnya ini sudah saya ikuti kemudian ini juga sudah saya ikuti ini juga ada tulisannya mengikuti tinggal klik bikin ini saja nah sudah mengikuti nah itu saja sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat dan seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati